Komunikasi online Bisa saja tanpa ada batasan ruang dan waktu Bisa saja Dan membutuhkan alat bantuan elektronik Jadi tidak mungkin ada terjadi proses komunikasi online Yang terjadi secara digital tanpa ada bantuan alat elektronik Itu sangat tidak mungkin Karena elektronik dengan digital ini sudah satu kesatuan Kalau digital ini digitalnya Elektronik tidak butuh digital Tapi digital sangat butuh Teknologi digital membutuhkan perangkat elektronik Maka jadi requirement Bagaimana kita mau komunikasi secara online Ini kuncinya ada di dua hal tadi Yang pertama adalah keringannya Jadi harus terkoneksi dengan jaringan Dalam hal ini kita masih menggunakan internet Dominalnya Pak intranet bisa Ya intranet juga bisa Kalau di warnet Itu ada fast fitur chatting antar client Kalau teman-teman yang pernah dan masih ada warnet Ada chatting antar client itu termasuk dalam konteks digital Atau bentuk-bentuk lain Oke kita lanjut Kalau teman-teman memahami Ini proses komunikasi yang sebetulnya terjadi secara umum Ini konteks komunikasi yang terjadi secara umum Ada proses encoding dan proses decoding Saya lupa kalau misalkan di mata kuliah kita sebelumnya Apakah ini sudah pernah dibahas atau belum Yang judulnya encoding dan decoding Hanya dalam konteks komunikasi online Proses encoding Proses encoding itu kan proses merubah makna menjadi simbol Makna menjadi simbol Jadi ini misalkan si ibu ya Si ibu A Dia punya pesan A Dia punya pesan A Di encode Menjadi pesan suara Kalimat Kata-kata Kemudian didengarkan oleh si Bapak B Dan dia mendekod suara tersebut yang dia dengar Mendekod kalimatnya Mendekod kata-katanya Mendekod intonasi suaranya Menjadi pesan Dan bisa saja pesannya berubah menjadi yang lain Karena tidak sama Tidak selalu apa yang disampaikan di dalam Di dalam kata-kata yang keluar itu Kemudian Maknanya itu yang ingin disampaikan Tidak Tidak selalu Ini kan tergantung bagaimana Proses decoding dan encodingnya Ini kan melibatkan Banyak pengetahuan Lampau Pengetahuan sebelum Bisa saja kan main ada kode-kode ya Kata-katanya Eh enakan ya Tapi sambil kedip-kedip Artinya masih saja sebaliknya Atau mungkin Ada makna pesan-pesan lain Nah ini Decoding dan encoding ini Sangat terang kaitannya dengan Dalam konteks pembelajaran Dalam konteks komunikasi Online Koses encoding dan recording ini Terjadi dua kali Ini terjadi dua kali Yang pertama Untuk Ini kan kalau langsung ya Ini kalau langsung Kalau Karena Menggunakan teknologi digital Maka Diencode lagi Ke sinyal digital Setelah itu Sinyal digitalnya dikirim Mudah-mudahan tidak ada masalah Ketika proses penyeliman Sehingga ketika sampai Dikomunikan Ini Atau di receiver Ini Sinyal digitalnya tidak terganggu Dan sehingga ketika Didecode Dan di-encode Dan menjadi Didecode kembali oleh Si receiver Kemudian Pesatannya Ini Perbedaan Perbedaan dalam konteks Komunikasi online Nah Polanya Pola komunikasi online Ini Teman-teman sering mendengar Yang disebut dengan Sinkronus dan asinkronus Sederhananya Teman-teman Mungkin juga memahami Bahwa asinkronus dan asinkronus Ini sebagai Real time dan Tidak real time Jadi Ini Beberapa Contoh Skema Jadi dalam Pola komunikasi online Ada yang Asinkronus Different time Atau tidak real time Ada yang Sinkronus Ada yang Real time Ada yang Dilakukan di Same place Di tempat yang sama Ada yang dilakukan di Different place Tempat yang Berbeda Ini tadi yang saya sebutkan Didefinisi ya Bisa saja Bisa saja ini Tidak Tidak terbatas Terluang dan luang Di same place Sinkronus dan same place Ini terjadi komunikasi Secara Langsung Di pola komunikasi Yang Asinkronus Di Asinkronus Di asinkronus Different time Ini Contohnya Lewat whatsapp Lewat cms Atau Pertukaran kesan Dalam bentuk Yang tidak Email Satu persatu Kalau Terjadi pada Tempat yang Berbeda Secara Sinkronus Ini Contohnya Telepon Seperti kita sekarang Ini sedang Dilakukan Secara Sinkronus Different Place Nah Ada juga yang Asinkronus Different place Contohnya Posting di Social media Contohnya Posting di Social media Sehingga bisa Disimat oleh Banyak orang Dan Atau Menulis di blog Atau Menyampaikan Informasi Melalui Ini juga Merupakan Asinkronus Yang Different Ada lagi Klasifikasinya Berdasarkan Apa Namanya Ya ini Contohnya Ada yang Menggunakan Email Online Chat Dan Web Forum Ini juga Untuk Polanya Yang Ada yang One to One Ada yang Satu persatu Ada yang One to Many Banyak Orang Misalkan Sinkronus One to One Chatting Ada one To one Yang Asinkronus Kalau yang Tadi Yang Sinkronus Yang One to Many Online Chat Di group Jadi Sekali Post Semua orang Bisa Baca Atau Yang Asinkronus Tetapi Asinkronus Tetapi One to Many Ini adalah Web Forum Jadi Kapan Dibacanya Entah Mungkin Besok Mungkin Minggu Depan Kalau di Web Forum Selain Ini Juga Ada hal Lain Yang Teman-teman Perlu Sadari Bahwa Ada Konteks Identitas Ada Konteks Identitas Dalam Komunikasi Online Atau Disebut Dengan Online Social Identity Identitas Dan Komunikasi Online Ini Biasanya Digunakan Oleh 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 Kita Oleh kita Citizen Atau Netizen Disebutnya Atau Warga Net Untuk Kemudian Berinteraksi Secara Digital Untuk Berinteraksi Secara Online Ada Tiga Tipe Identitas Digital Atau Identitas Online Yang Mungkin Teman-teman Perlu Mengidentifikasi Ini Saya Contoh Di Konteks Kita Yang Hadir Hari Ini Semuanya Menggunakan Nama Asli Secara Umum Saya Lihat Jadi Secara Umum Saya Lihat Menggunakan Nama Jadi Ada Tiga Dan Di Teman-teman Semuanya Pakai Identitas Asli Kita Lihat Tiga Identitas Digital Yang Pertama Adalah Nah Yang Pertama Adalah Anonimity Anonimity Itu Adalah Menghilangkan Identitas Aslinya Sama Sekali Jadi Tidak Diketahui Ini Sebetulnya Siapa Dalam Keadaan Sekarang Bersosial Media Misalkan Ketika Teman-teman Ketemu Dengan Orang Yang Menggunakan Identitas Online Anonimity Menggunakan Anonim Gak Tahu Gak Ada Identitas Siapapun Bahkan Profile Picture Tidak Ada Maka Biasanya Teman-teman Sudah Buzzer Atau Siapa Sudah Di Apa Namanya Langsung Memimbulkan Banyak Dan Anonimity Biasanya Digunakan Oleh Orang Yang Memang Betul Betul Tidak Ingin Diketahui Identitas Asli Atau Tidak Ingin Terexpose Sebetulnya Tujuan awalnya Anonimity Ini Untuk Menjaga Credensial Kenapa Ada Anonimity Dan Memungkinkan Adanya Anonimity Di Dunia Komunikasi Digital Komunikasi Online Ya Karena Karena Untuk Untuk Melindungi Credensial Untuk Melindungi Identitas Orang Yang Aslin Biasanya Untuk Menyampaikan Menjadi Lebih Merasa Bebas Untuk Menyampaikan Ide 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 Ini Sebetulnya Masih Ada Bawaan Bawaan Kita Bawaan Identitas Aslinya Tetapi Kemudian Dengan Ada Penambahan Sudu Orang Tahu Dia Itu Itu Tetapi Kemudian Dia Tampil Dengan Menggunakan Nama Yang Nama Yang Mulai Misalkan Salah Satu Channel Youtube Yang Saya Suka Atau Akun Instagram Yang Saya Suka Adalah Apa Namanya Polisi Motrek Disana Ada Tokohnya Namanya Pak Babin Dan Dul Kemit Ada Disini Yang Tontonannya Sama Bapak Bapak Ini Ada Nonton Channel Youtube Yang Sama Pak Babin Dan Dul Kemit Enggak Pak Enggak Enggak Oke Ini kan Kita Beda Tontonannya Untuk Yang Khas Yang Satu Ini Pak Babin Itu Sebetulnya Nama Subuh Dulu Kemit Sebetulnya Nama Subuh Sebetulnya Nama Aslinya Bukan Tetapi Kemudian Itu Yang Digunakan Untuk Berkomunikasi Secara Secara Misalkan Apa Namanya Ada Yang Kalau Di Kalangan Gamers Misalkan Kalangan Gamers Itu Siapa Gamers yang Paling terkenal Sekarang Teman-teman Ada yang Laki-laki Ada yang Misalkan Siapa Gamers yang Paling terkenal Yang Terkenalnya Di Indonesia Saja Atau Di Level Internasional Just No Limit Just No Limit Just No Limit Karena Gamers Harus Punya Kayaknya Memang Gamers Ini Rule-nya Untuk Identitas Seorang Gamers Kalau Misalkan Ingin Dilihat Gaya Ini Sama Dengan Pelawak Harus Punya Nama Harus Punya Nama Sudo Harus Punya Nama Sudo Kalau Di Pelawak Itu Ada Cak Lontong Ada Komeng Itu Kan Bukan Nama Asli Bahkan Ada Komedian Dulu Itu Namanya Klik Pelipur Lara Ini Di Gamers Juga Sama Menggunakan Sudo Untuk Memperlihatkan Sisi Lain Misalkan Tadi Ada Jazz No Limit Saya Gak Tau Nama Aslinya Jazz No Limit Itu Siapa Terus Siapa Yang Apa Namanya Aduh Gamers Indonesia Yang Cungkring Orangnya Matanya Celong Kemarin Ada Di timeline Saya Reza Arab Nama Aslinya Bukan Reza Arab Gak Tau Kenapa Dia Pakai Namanya Reza Arab Tapi Dia Dia Menggunakan Sudo Untuk Tidak Memunculkan Identitas Aslinya Sehingga Dia Seolah Berganti Identitas Nah Di dalam Konteks Komunikasi Online Ini hal Yang Biasa Ini hal Yang Biasa Dan Teman Teman Perlu Sadari Itu Teman 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 Menyadari Itu Sehingga Apa Nantinya Implikasi Untuk Dalam Konteks Pembelajaran Bisa Saja Nanti Ketika Teman Teman Ketemu Dengan Siswa Dalam Pembelajaran Online Dia Mungkin Cenderung Lebih Nyaman Menggunakan Sudo Lebih Nyaman Cenderung Menggunakan Sudo Saya Punya Contoh Keponakan Yang Kemana-mana Pake Baju Evos Saya Gatau Evos Sebetulnya Mainnya Di PUBG Di FF Di Atpal Tapi Tim Evos Memang Salah Satu Yang Terkenal Kemana-mana Pake Baju Evos Jadi Ada Juga Kewonakan Saya Yang Dia Kemana-mana Selalu Tampilannya Itu Bis Tampilannya Bis Dan Ketika Dia Punya Sosial Media Dia Bergeser Lebih Memunculkan Sudonya Identitas Aslinya Tidak Dimunculkan Demikian Pun Dengan Namanya Sehingga Sudho Ini Merupakan Salah Satu Hal Yang Perlu Kita Saya Kalau Kalau Dulu Masih Sangat Memungkinkan Masih Saya Masih Saya Follow Saya Tau Mana Yang Suka Ganti Nama Di Social Media Sehingga Apa Namanya Identitas Digital Masih Ber Masih Labil Ganti Ganti Nama Teman-teman Mungkin Yang suka Ganti Ganti Nama Itu Masih Labil Teman-teman Sebetulnya Sudonya Mau kemana Gapapa Bagian dari Proses Pendewasaan Itu Nanti Kalau Sudah Strik Dengan Satu Identitas Akan Gak Akan Rubah Lagi Mungkin Masih Ada Yang Di Sosial Medianya Masih Menggunakan Identitasnya Ada Nama Pacarnya Ketika Putus Ganti Lagi Itu Sudho Jadi Sudho Memang Fungsinya Untuk Itu Orang Tahu Siapa Kita Tetapi Kita Atau Orang Tersebut Menggunakan Sudho Untuk Menambahkan Semacam Ada Apa Namanya Menonjolkan Identitas Lain Yang Menjadi Bagian Dari Dirinya Sendiri Yang Terakhir Ada Real Name Nah Ini Sebetulnya Kekaman Saya Di Banyak Di Hampir Semua Sosial Media Saya Sebetulnya Menggunakan Real Name Kecuali Di Instagram Saja Pakai Nama Akunnya R.Pathioson Walaupun Sebetulnya Kalau di Lingkungan Saya Sudah Tahu Itu Menujuknya Ke Sosial Saya Jadi Sisanya Yang lain Menggunakan Real Oh Di Twitter Juga Menggunakan Jadi Youtube Menggunakan Nama Di Podcast Juga Yang Baru Saya Bikin Semester Sekarang Juga Pakainya Pakai Nama Jadi Ini Menggunakan Real Name Biasanya Dibutuhkan Untuk Konteks Komunikasi Yang Secara Formal Contoh Dalam Konteks Zoom Sekarang Kita Pembelajaran Yang Formal Ini Memang Harusnya Menggunakan Real Ini Implikasinya Adalah Nanti Teman-teman Bisa Menganalisis Bisa Melihat Bahwa Dalam Konteks Pembelajaran Digital Dalam Konteks Pembelajaran Digital Ada Yang Disebut Online Communication Salah Satunya Nanti Ocurs Itu Ke Identitas Online Jadi Kalau Teman-teman Pakai LMS Yang Sifatnya Free Contoh Pakai Google Classroom Ini Salah Satu Kenapa Saya Tidak Begitu Suka Dengan Google Classroom Adalah Karena Teman-teman Banyak Yang Menggunakan Email Yang Tidak Upi Dan Teman-teman Saya Harus Kasih Aturan Bahwa Kita Harus Pakai Nama Asli Dan Sudah 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 Terjadi Dua Semester Yang Lalu Saya Menggunakan Canvas Dan Google Classroom Ini Tidak Semuanya Menggunakan Nama Ada Yang Hanya Menggunakan Ning Ada Yang Menggunakan Apa Namanya Sudah Dan Itu Cukup Merepotkan Dan Itu Cukup Merepotkan Dalam Konteks Nanti Akhir Rekapitulasi Jadi Ini Teman-teman Ini Pesan Terakhirnya Dari Pemaparan Kita Hari Ini Ini Salah Satu Quote Yang Saya Pikir Sangat Bagus On The Internet Nobody Knows You Are A Dog Literally Nobody Knows You Are A Dog Bit